Dan saudara, untuk membahas lebih jauh sudah bergabung dengan rumah pemilu ada Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhan Udi Muhtadi. Selamat sore, Bang Burhan Udin. Bang, ini Presiden Jokowi menanti, mewanti-wanti kepada masyarakat Indonesia bahwa jangan sampai salah memilih pemimpin. Kalau ini siapa yang dimaksud oleh Presiden Jokowi sebagai calon yang bisa saja salah? Menurut pandangan Anda, Bang? Begini ya, kalau kita lihat pernyataan Presiden Jokowi itu disampaikan setelah PDI Perjuangan sendiri sebenarnya sudah menetapkan capres, yaitu Ganjar Pranowo. Jadi bagi para pendukung Prabowo, bisa saja pernyataan tersebut, pernyataan Pak Jokowi tersebut ditaksirkan bahwa Presiden Jokowi punya nama lain selain Ganjar Pranowo sebagai pasal capres. Nah, dilihat dari rutinitas, Presiden Jokowi bertemu dengan para capres, memang selain Mas Ganjar ada Pranowo Subianto. Tetapi pertanyaan kemudian adalah, siapa nama yang dianggap atau disindir oleh Pak Jokowi dalam pidatonya? Sepertinya, karena Pak Jokowi sering banget ketemu dengan Ganjar maupun Pak Prabowo, nama yang disebut oleh Pak Jokowi itu menunjuk pada Anies Baswedan. Nah, tentu pernyataan Pak Jokowi tadi bisa ditanggah oleh pendukung Anies Baswedan. Tapi lagi-lagi Pak Jokowi ingin memberikan kesan kepada pendukungnya bahwa capres yang harus mereka pilih ya antara dua nama saja, yaitu antara Pak Ganjar atau Pak Prabowo. Nama yang lain dianggap tidak sesuai dengan fatwa dan utip Pak Jokowi selama ini. Oke, jadi lebih mengerucut lagi dengan dua nama itu ya, Prabowo Subianto dan juga Ganjar Pranowo. Ini dari pandangan Anda dan melihat bahasa yang digunakan oleh Presiden Jokowi. Betul. Seringkali Presiden Jokowi memberikan pernyataan baik yang istilah ilmu komunikasi politik disebut low context atau high context. Low context itu satu sinyal, satu pesan yang tanpa harus ditaksirkan terlalu canggih, kita paham siapa yang dimaksud. Misalnya Presiden Jokowi membantah pernyataan Mas Anies sebelumnya yang mengatakan pemilih 2024 bukan sekedar meneruskan, tetapi melanjutkan pesan Republik. Nah, Pak Jokowi langsung membantahnya dengan mengatakan kalau sudah naiklah dari SD, SMP, SMA ya, jangan balik lagi ke SD, tetapi lanjut ke berkuan tinggi. Nah, tetapi kadang-kadang Presiden Jokowi juga memberikan pernyataan yang berciwakan high context, yaitu pernyataan yang hanya bisa dibahami dengan tafsir atau interpretasi tersendiri. Nah, kalau kita kaitkan dengan pernyataan Pak Jokowi di acara Bara Jokowi, satu dekade Bara Jokowi, sepertinya ini pernyataan yang siwat high context yang kira-kira Pak Jokowi ingin mengatakan ada tapres di luar dari tapres yang selama ini dia favoritkan yang tidak sanggup menghadapi tantangan zaman. Nah, ini kita juga tidak hanya dari gaya bahasa Presiden Jokowi untuk mengajak relawannya memilih Presiden yang benar, begitu menurutnya. Dari bahasa tubuh, kata-kata kiasan yang kerap dilontarkan, juga banyak yang bisa diartikan. Dari pandangan Anda, Bang Burhanudemo tadi, apa yang memang bisa diartikan dari gerak tubuh misalnya ataupun dengan kata-kata kiasan yang dilontarkan oleh Presiden Jokowi? Iya, begini. Pernyataan Pak Jokowi kan disampaikan di acara satu dekade relawannya ya. Yang tentu berbeda posisinya ketika Pak Jokowi menyampaikan satu pesan yang berkaitan dengan Regenerasi Kepeminaan Nasional 2024 ketika beliau berada di forum partenya, yaitu PD Perjuangan. Di forum partenya sendiri, itu tentu beliau terikat oleh satu keputusan petua umum Ibu Mega yang sudah mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai TAPRES. Nah, sementara di depan relawannya, apa yang disampaikan Pak Jokowi di Bogor kemarin, itu persis seperti yang disampaikan Pak Jokowi di acara musrah, musyawarah relawan, musyawarah rakyat yang dihelat oleh relawannya. Yaitu, bukan hanya Mas Ganjar, tapi ada nama lain. Nah, kalau menurut Ustaz kan ada tiga nama. Yaitu Ganjar, Prabowo, dan Erlangga. Tetapi kalau kita baca geser dan pertemuan rutin Pak Jokowi, dari tiga nama itu, Pak Erlangga relatif jarang ketemu dengan Pak Jokowi. Artinya, retu Pak Jokowi sepertinya hanya mengutuk pada dua nama saja, Mas Ganjar dan Pak Prabowo. Jadi, sepertinya itu yang kita baca dari gesernya, dan terlihat betul Pak Jokowi ingin cawe-cawe seperti yang beliau sampaikan. Meskipun lagi-lagi cawe-cawe di sini sangat kontroversial ya. Satu sisi, bagi pendukungnya, keterlibatan Pak Jokowi ini wajar untuk memastikan legisinya berjalan. Tapi bagi mereka yang kontra Pak Jokowi, cawe-cawenya Pak Jokowi dianggap keterlaluan. Karena terlalu sering Pak Jokowi memberikan sinyal kepada pendukungnya untuk mendukung calon presiden. Oke. Terlepas dari cawe-cawe Presiden Jokowi Dodo, begitu Bang Murano Demu tadi. Lalu, tadi Anda sudah mengerucutkan dua nama, Prabowo Subianto dan juga Ganjar Pranowo. Dari pandangan Anda lagi, lebih berat kemana nantinya Presiden Jokowi Dodo akan memilih calon presiden untuk 2024 mendatang. Walaupun kita tahu bahwa Ganjar Pranowo diusung oleh partainya PDIP dan juga Prabowo Subianto, kita juga tidak bisa lupakan bahwa komunikasi yang intens juga kerap dilakukan oleh Jokowi Dodo. Ada dua faktor ya, Mas, ya. Yang mempengaruhi lirikan mata Pak Jokowi nanti makin dekat ke Pak Prabowo atau ke Mas Ganjar. Yang pertama adalah faktor elektabilitas keduanya. Kalau misalnya Pak Prabowo punya kantor elektoral lebih besar untuk memenangkan pertarungan, terutama di putaran kedua, kemungkinan besar Pak Jokowi makin mengarah ke Pak Prabowo. Atau sebaliknya, kalau Mas Ganjar mampu membalikkan momentum elektoral menjadi lebih berpihak kepadanya, Pak Jokowi makin mesra kepada Mas Ganjar. Simple. Karena Pak Jokowi ingin ikut arus utama yang berkembang di publik. Karena ada 200 juta lebih pemilik, tentu Pak Jokowi ingin ikut pilihan utama, pilihan paling besar dari pemilik ini larinya kemana? Di antara dua nama tadi. Yang kedua adalah, nah ini faktor yang berkaitan dengan personal Pak Jokowi. Bagaimanapun, Pak Prabowo itu dibanding Mas Ganjar, kalau di atas Pak Prabowo kan nggak ada siapa-siapa ya. Sementara di atas Mas Ganjar itu masih ada Ibu Mega. Jadi kalau berkaitan dengan siapa yang paling punya saham paling besar berkaitan dengan pemenang komilii 2024, mungkin Pak Jokowi merasa kalau mendukung Prabowo Subianto, dia yang paling berhak untuk mengklaim sayalah kompensitor utamanya. Tapi kalau misalnya Mas Ganjar yang menang, saya kira Ibu Mega yang paling berhak untuk mengatakan saya yang paling banyak. Ibu Mega. Jadi konsolasi antara dua kingmaker ini, Pak Jokowi dan Ibu Mega, itu juga menentukan secara personal arah Pak Jokowi kemana. Tetapi lagi-lagi, tidak bisa lepas dari yang pertama tadi. Kalau misalnya Mas Ganjar ternyata yang lebih dipilih oleh masyarakat, tertermin dari survei-survei, saya kira meskipun Pak Jokowi merasa Mas Ganjar di atasnya masih ada Ibu Mega, lirikan masanya akan tetap ke Mas Ganjar. Kuali Pak Prabowo yang lebih punya peluang untuk menang. Ya, Bang yang juga menarik ini dan menjadi pertanyaan publik, kapan nantinya Presiden Jokowi Dodo akan memilih antara dua nama tersebut? Apakah nantinya akan disebutkan dukungannya oleh Presiden Jokowi Dodo atau seperti apa? Dan keuntungannya, apa untuk Presiden Jokowi Dodo seperti tadi Anda sampaikan bahwa sepertinya kita melihat bahwa Presiden Jokowi Dodo akan mengikuti arus sampai sesuada elektoralnya unggul begitu. Dampak terhadap Presiden Jokowi Dodo seperti apa? Pertama, kalau misalnya Pak Jokowi melawan arus pilihan publik, itu kalau kalah, Presiden malu juga. Karena bagaimanapun, beliau ingin dianggap sebagai bagian dari kereta pemenang. Van Wagen. Yang kedua, kalau misalnya dikaitkan kapan, Presiden Jokowi mendeklarasikan saya sendiri tidak terlalu yakin Presiden Jokowi akan mengumumkan secara eksplisit siapa di antara dua nama yang beliau akan pilih. Karena, kalau misalnya disebutkan secara eksplisit, itu bisa dipersoalkan. Neutralitas Presiden Jokowi. Jangan lupa, Presiden Jokowi masih menggabat sampai 20 Oktober 2024. Jadi, kalau misalnya menyebut nama secara eksplisit, itu juga akan menimbulkan kontroversi terkait dengan keterlibatan Presiden Jokowi terlalu jauh dalam urusan pemenang. Tapi, saat yang sama juga, kita tahu, sampai sekarang belum ada baik Pak Prabowo atau Mas Ganjar yang lebih leading secara elektoral. Tidak ada yang dominan di antara keduanya. Artinya, Mas Ganjar masih bisa menang, atau sebaliknya, Pak Prabowo juga masih punya peluang. Kalau menyebutkan salah satu nama, sementara yang menang justru yang lain, itu justru malah mempermalukan Pak Jokowi. Jadi, dugaan saya Pak Jokowi secara publik tidak akan menyebutkan siapa capres sesuai dengan pilihan personalnya. Oke. Kalau begitu, kita tunggu saja hasilnya nanti di Pemilu 2024 mendatang. Terima kasih. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Bang Burhanuddin Muhtadi atas waktunya bersama Rumah Pemilu.